Nah, hari ini saya berada di Strada Coffee. Ya, jadi ini kebetulan saya bertemu dengan ownernya, masternya langsung. Nah, ini dia, Evany Justine. Nah, ini Conan ini adalah orang yang membuat kopi, menyeduh kopi untuk presiden kita yang sekarang, Miss Evany. Nah, Cik, aku mau tanya, Cik. Ini kan Miss... Iya, Evany. Masih muda gak? Evany, ini aku mau tanya. Ini kan baru buka ya Strada di... Di La Piazza. Di La Piazza, ya? Di La Piazza, ya? Nah, aku mau minta tips dong apa yang membuat kafe itu bisa sukses gitu. Silahkan, Cik. Tips-nya adalah kalau kita mengerjakan ini dengan hati. Oh, hati ya? Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan kan sekarang kopi-kopi itu lagi pada banyak lah ya, dan maksudnya karena itu banyak yang mikir kayak, eh yaudah, yuk bisnis kopi aja kan gitu ya, kayak. Cuman sebenarnya ketika kita bekerjain bisnis, kalau dari saya pribadi, itu pengennya tuh ada up why. Kenapa ya gitu, kenapa kok aku harus bekerjain bisnis ini? Kalau aku pribadi, aku tuh ingin memperkenalkan kopi-kopi Indonesia ke masyarakat Indonesia gitu kan. Akhirnya, selalu ada, kalau misalkan di bisnis itu kan pasti ada up and down ya, kok ya? Jadi kayak, pasti ada naik turun. Tapi ketika ada naik turun itu, kita tuh selalu balik lagi bahwa, oh ya kan aku punya misi seperti ini, sehingga perjalananku tuh belum selesai dong. Dan kita harus ngapain lagi nih. Kalau ada problem, kita selalu mikirnya, oke, ada problem ini, solusinya apa? Ada problem ini, solusinya apa? Karena tidak dipikirin, jadi hidup di bisnis itu pasti ada problem. Hingga gimana caranya kita mikir mencari solusi, bukannya mikir kayak, apa ya, kayak menyerah gitu. Artinya berarti harus ada goal, tujuan, membuat bisnis ini kenapa gitu. Betul, ya kan? Karena, nah caranya di bisnis itu kan pasti banyak problemnya ya. Nah problem itu berarti kita harus cari solusi. Betul. Thank you tipsnya, Ci. Wah, luar biasa. Tentu lagi, Bu. Tentu lagi, Bu.